Al-Mulk Ya tapi itu gangguan Gangguan pengantar dalam tidur dunia Tidur yang pendek gitu Yang mungkin besok bangun lagi Supaya gak diganggu Diganggu setan kan Ya setan tuh kan dah kan dalam tidur pun dia beraksi Setan dalam tidur pun mengganggu Makanya ada yang mimpi buruk gitu kan Ya ada yang kemudian Bahkan ada yang dalam tidur masih mencela juga Tidur masih mencela Kok gak-gakak muni? Yang tidak tidur tuh Ya berarti ada persoalan yang serius yang belum selesai Makanya coba kalau ingin enak itu gini Mau tidur tuh istighfar dulu Enak tuh nanti Eh enak betul Masya Allah Istighfar 70-100 kali Sampai mendapatkan kekhidmatan zikirnya Nabi aja istighfar Setelah itu kemudian Biasakan baca Al-Quran Kalau mau latihan yang pendek dulu tadi Ayat kursi Kalau sudah mulai dewasa Apalagi sudah balik ke atas Seperti kita saat ini Maka naik levelnya Baca Al-Kahaf Ya itu kalau malam juat Baca Al-Mulk Setiap malam Al-Mulk sebelum tidur Di antara Fadillahnya memberikan cahaya di alam kubur Saat tidur yang panjang Sebelum masuk Al-alam bangkit itu Kalau di dunia tidur Bangun lagi besoknya Di alam kubur bangunnya kapan? Nunggu kiamat Supaya cahayanya dapat terus Dapat-dapat dijaga oleh Allah Salah satu kemuliaannya Surah apa? Al-Mulk Sampai jumpa di video selanjutnya